Sebelum kalian nonton video ini, tolong like and subscribe Tujuan subscribe itu supaya kalian mendukung saya, support saya Untuk lebih maju berkarya Terutama untuk kalian yang penasaran banget sama pancing botol Oke selamat datang kembali di youtube saya, Kiko T Kali ini saya akan membahas kembali tentang pancing botol itu Ya saya baca komen agak kesel gitu ya Soalnya saya kan bagikan pengalaman Supaya nanti kalian Enggak gerogi itu Itulah kendala paling terbesar saat masuk ke Apa namanya Ke pasar malam Pasti gerogian Saya jamin itu Langsung saja saya Ulas kembali tentang pancing botol Kalau kalian megang pancingnya ya Saya saranin Jangan seperti ini Tapi kalian pegangnya Kayak gini Kayak merah santan turun ke bawah gitu Ulaset terlalu ke bawah sih Supaya mudah mengendalikan pancingnya Supaya mudah mengendalikan pancingnya Supaya mudah mengendalikan pancingnya Kalau kayak gini kan Ujungnya tuh Lari-lari Lari-lari Bukan lari sih Goyang-goyang Goyang-goyang gitu Jadi lebih baik kayak gini Kalau untuk komulasi kayak gitu aja Tapi kalau udah mulai pandai Itu bisa kayak gini Terus Yang menjadi kesalahan lagi adalah Posisi badan Posisi badan Jangan menghadap ke depan Tapi Agak serong gini Agak Kayak gini Serong Jadi Tujuan dari Posisi badan Serong itu Supaya Pas Nyodorin ke depan Badan kalian gak Tersumpur ke depan gitu Kalau Cuma tangan doang Susah Susah mengendalikan Pancingnya Jadi Badan juga ikut maju ke depan gitu Oh iya Perlu diperhatikan Kalau Misalnya ada pancing botol gitu Kalian Minta Tukang jaganya dulu main Bang coba Dairin dulu bang Semuanya bang Kalau kalian berani kayak gitu Kalau semuanya bisa dia Dairin Nah Berarti Semuanya Gimana ya Semuanya Bisa kalian Dairin juga Tapi kalau udah terlatih Yang penting Latihan aja dulu di rumah Harus ada niat Dulu saya niatnya Karena hafif Karena saya waktu itu belum ada hp Makanya Saya Berjuang gitu Kemudian saya kasih Tips nya lagi Kalau misalnya Ngangkatin Ngangkatin botolnya Usahain Kan botolnya kayak gini Diangkat dulu Kira-kira 45 derajat Dibuat seperti ini Kalau udah segini Baru bisa Kalian Mainkan badan Mainkan badan Didorong ke depan gitu Jadi kan Nanti kan Ininya Lingkarannya kayak gini ya Contohnya Terus Kalian dorong ke depan Jadi dia Posisi Lingkarannya Nanti kayak gini Bukan diangkat ke atas Misalnya udah segini kan Orang kebanyakan itu Diangkat ke atas Jadi Ininya terlepas Nah Ini terlepas dari Botolnya Lingkarannya lepas dari botolnya Jadi kalau udah segini Didorong ke depan Sambil Badan Majuin ke depan Usahain Kalau latihan Di Di coba dulu Botolnya bisa diring gak Di papannya Atau refleksnya Bisa diring gak Kalau misalnya Didorong gitu Bisa berdiri kayak gini Dibuat menuncam lagi Jadi menuncam lagi lah Pokoknya Sekiranya botol itu Pas-pas berdiri Kalau tersentuh sedikit Dia bisa jatuh gitu Seperti video saya sebelumnya Kalau belum nonton Nonton dulu Baiklah Baiklah Saya akan kembali Mengulas Bagaimana Cara saya Supaya bisa menang Cara yang pertama Saya itu Meminta Minta Tukang jaganya Itu Seru main dulu Bang Coba main dulu Bang Wah Tadi saya bisa Katanya Oh Coba lagi lah Bang Kan depan saya Belum Dibuang gitu Supaya Real nyata Kita bisa Lihatnya langsung Kalau botol itu Bisa berdiri disitu Kadang ya Penjaga Penjaga Lancing botol itu Ada tempat Yang Jarang Dia mainkan Karena disitu Agak sulit Dan ada tempat Yang sering Dia mainkan Nah Berarti disitu Mudah Dia mainkan Lagi buat Konten Terus Malam Pertamanya Kalian datang Kalian perhatikan dulu Cara dia mainnya Dan Lihat Posisi tangannya Badannya Itu yang pertama Itu yang utama Kemudian Kalau kalian datang lagi Kalian perhatikan lagi Dimana dia sering main Dia sering biarkan botolnya Setelah itu Yang kedua Penyakit dari Main pancing botol ini Adalah groggy Yang kemarin Saya kasih tipsnya Cuma satu dia Groggy Goblok Emang gue goblok Kebaikan Kalau misalnya kalian groggy Kalian Kalian harus bisa Bayangin Kalau kalian itu Lagi latihan Seperti Latihan di dalam rumah Atau di Mana ya Seperti kalian masih latihan Ketiga Jangan terobsesi Mau Dapatin HP Tapi Kalian harus Sesamakan Mendirikan botolnya dulu Itu botolnya Harus berhasil Mendirikan dulu Baru nanti Kalian bisa Pilih HP Jangan terobsesi Wah Kalau menang nih Dapat HP Kalau menang Dapat HP Kok menang Dapat HP Salah itu Kalian harus Mendirikan botolnya dulu Dengan niat Botol ini harus berdiri Botol ini harus berdiri Harus sampai berdiri Keempat Kalau misalnya kalian sudah berhasil Menangin pacang botol Itu pasti diajak Diajak foto Sama penjaganya Jangan mau Jangan mau Saya sarankan Jangan mau Kalau bisa Udah menang Dapat HP Langsung kabur Soalnya apa Karena Kalau kalian Foto sama mereka Nanti fotonya Disebarkan sama Teman-teman yang lain Soalnya mereka ini Sistem itu ya Satu Satu Kumpulan Ke Indonesia Jadi kalau kamu menang Maka bagian fotonya itu Entah dimana Mungkin di Wilayah kabupaten ini Orang ini udah menang Jadi kalau kamu datang Situ nanti Semua Penjaga Pancing botol itu Kenal sama kamu Sehebat apapun Kamu nyamar Tetap ketahuan Karena fotonya Sudah tersebar Dan mereka Sudah tahu Bentuk Wajah kamu Bisa ya Tapi untungnya Dari Kalau kalian Sudah menang Dari situ Kalian Punya Satu peluang kerja Jadi Kalau mau gabung Dengan mereka Bisa Misalnya Ada pasar malam Nanti di Kota ini Sama di Kampung ini Gitu Kalian bisa ikut Kalau mereka ngajak Kalau saya Waktu itu Ada mereka Ngajak Tapi Keluarga saya Keluarga setuju Bisa Memberi Ijin Terus Kalau kalian Mau cara penghasilan Di acara itu Juga bisa Bantu Masjalan jaga Dan Terus Kampung ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.